Bursa calon wakil gubernur pendamping Fahrori masih menjadi misteri. Lima parpol pengusung pasangan calon Zola Fahrori belum menyerahkan dua nama sebagai kandidat. Proses pengisian calon wakil gubernur Provinsi Jambi sebagai pendamping Fahrori Umar hingga saat ini terus mengalir. Al-Aminah Sution sepekan ini merapat ke sejumlah parpol koalisi. Bahkan mengadakan pertemuan membahas keinginannya maju menjadi cawagup mendampingi Fahrori Umar. Salah satu parpol koalisi Fahrori Umar, Partai Kebangkitan Bangsa, mengaku hingga saat ini parpol koalisi belum duduk bersama terkait soal cawagup. PKB sendiri menyodorkan sejumlah nama yaitu Eka Marlina, Handayani, dan Al-Aminah Sution. Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi, Tajudin Hasan, mengatakan hingga kini belum ada duduk bersama antara parpol koalisi untuk bicara soal wagup. PKB sudah pernah mengambil inisiatif untuk jadi tuan rumah pertemuan bersama parpol koalisi. Namun selalu gagal akibat pimpinan di pusat masih terlalu sibuk termasuk surat dari DPP PKB sendiri untuk tiga nama yang diusulkan. Saat ditanya bagaimana peluang dari nama Al-Aminah Sution, Tajudin mengistilahkan jika Al-Amin hanya sekadar penumpang di jalan. Lantaran Al-Amin merupakan murni kader P3. PKB sendiri tentunya banyak memiliki kader internal yang berpotensi. Masih banyak, jalannya masih banyak. Punya kamu mana, punya kami ini. Urus, punya kami ini. Urus, punya kamu selesai kan? Oh jadi tetap nih untuk usulan nama dari kita. Tapi itu kan enggak mau. Kawan-kawan kan enggak mau. Enggak tahu apa masalahnya kan enggak tahu. Atau gara-gara Bang Amin? Sudah lah, kita kan masih banyak. Kadir kita kan nanya. Kalau Amin itu kan penumpang di jalan. Penumpang naik di jalan apa? Dia kan orang pitigoh. Artinya penumpang naik di jalan. Aduh pula jadi beban bagi kita. Apa jadi beban? Jadi seminggu ya? Seminggu dari sekarang? Tadi sepakat penelitian gitu, tangan 16. Sudah aduh, tindak lanjut dari gubernur masalah dua calon itu. Siap.